PEMBICARA 1 Saat ini, keseharian masyarakat tidak lepas dari peran pelaku usaha jasa keuangan atau yang disebut dengan PUJK. Namun, hubungan ini tidak selalu berjalan mulus. Ada kalanya, konsumen dan pelaku usaha jasa keuangan menghadapi suatu persoalan yang tidak dapat diselesaikan melalui mekanisme penanganan pengaduan oleh PUJK sehingga menimbulkan sengketa. Apakah kalian tahu? Saat ini, sudah ada lembaga alternatif di luar pengadilan yang berfungsi menangani sengketa di sektor jasa keuangan. Sebelumnya, terdapat 6 lembaga alternatif penyelesaian sengketa pada masing-masing sektor untuk menstandarkan layanan dan kualitas yang diberikan serta memberi kepastian bagi konsumen lintas sektoral dan PUJK yang belum memiliki lembaga alternatif penyelesaian sengketa, dibentuklah LAPS Sektor Jasa Keuangan yang berfungsi untuk menangani seluruh sengketa di sektor jasa keuangan, baik konvensional maupun syariah. LAPS Sektor Jasa Keuangan mulai beroperasi pada tanggal 1 Januari 2021. Dengan adanya LAPS Sektor Jasa Keuangan ini, diharapkan layanan penyelesaian sengketa dapat terselenggara secara independen, adil, efektif, dan efisien, serta mudah diakses. Dengan demikian, LAPS Sektor Jasa Keuangan dapat menjadi lembaga yang dipercaya oleh konsumen maupun PUJK. Untuk mendukung hal tersebut, OJK telah mengeluarkan PUJK No. 61 Garis Miring PUJK.07 Garis Miring 2020 tentang Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan yang mengatur terkait tata kelola dan kelembagaan serta pelaksanaan penyelesaian sengketa di sektor jasa keuangan oleh LAPS Sektor Jasa Keuangan. PUJK tentang LAPS Sektor Jasa Keuangan juga mengatur kewajiban PUJK menjadi anggota LAPS Sektor Jasa Keuangan, membayar iuran keanggotaan, melaksanakan kesepakatan dan putusan LAPS Sektor Jasa Keuangan, mempublikasikan LAPS Sektor Jasa Keuangan melalui media yang dikelola secara resmi. Selain itu, terdapat kewajiban bagi LAPS Sektor Jasa Keuangan untuk mempublikasikan laporan tahunan paling lambat, tanggal 31 Juli melalui laman resmi atau media lain. PUJK yang telah menjadi anggota LAPS sebelumnya pada masing-masing sektor secara otomatis beralih menjadi anggota LAPS Sektor Jasa Keuangan. Bagi yang belum menjadi anggota LAPS, dapat menghubungi LAPS Sektor Jasa Keuangan atau asosiasi pada masing-masing Sektor Jasa Keuangan. Metode penyelesaian sengketa dapat dilakukan melalui tatap muka, media elektronik, dan pemeriksaan dokumen. LAPS Sektor Jasa Keuangan harus memiliki layanan penyelesaian sengketa paling sedikit berupa mediasi dan arbitrase. Semua penanganan sengketa ini sifatnya rahasia. Selain itu, data atau dokumen konsumen penyelesaian sengketa juga dipastikan terjaga. Dan untuk mewujudkan layanan penyelesaian sengketa yang efektif, LAPS Sektor Jasa Keuangan akan mengawasi konsumen dan PUJK melaksanakan kesepakatan atau putusan yang telah diputuskan. Jika ada pelanggaran terhadap ketentuan ini, PUJK dan LAPS dapat dikenakan sanksi. Jadi, jika terdapat sengketa di sektor jasa keuangan yang tidak terselesaikan oleh PUJK dan belum diproses atau diputus oleh lembaga peradilan, arbitrase, atau lembaga alternatif penyelesaian sengketa, dan sengketa tersebut bersifat keperdataan, maka jangan ragu untuk menyelesaikan sengketa tersebut ke LAPS Sektor Jasa Keuangan. LAPS Sektor Jasa Keuangan siap menjadi penengah yang adil bagi konsumen maupun PUJK. Otoritas Jasa Keuangan mengatur, mengawasi, melindungi.